Dima, harusnya kamu tangkap bola itu seperti ini dan seperti ini cara menangkapnya. Wah, siapa kucing itu? Siapa itu? Pus, 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 pus. Siapa kucing di sekolah kita ini ya? Apa kamu tersesat? Kalian sedang mengejeku ya? Di mana kalian melihat kucing? Aku tidak melihat kucing di sini. Ada di sini, di depan kami. Macan tutul. Kalian ini konyol sekali ya. Meong, kalian puas? Meong? Dima. Kostia apa? Dia tampak cantik dengan motif itu. Nanti Loren berikan kepada kamu motif itu. Lain kali tangkap bola yang benar. Aku tahu cara menangkapnya. Ya ampun, aku ingin Loren pakai baju motif macan. Motif macan tutul tidak cocok untuk Loren. Pasti cocok. Loren adalah kucing sungguhan. Teman-teman, halo. Apa kabar? Oh iya, kita harus segera kirim amplop malam tahun baru untuk penggemar. Tentunya dengan harapan yang baik untuk kebaikan kita bersama. Halo, Diana. Teman-teman, aku tidak mengerti kenapa dengan kalian semua. Wow, Maya. Kamu mengubah gaya rambutmu ya. Cocok sekali tuh. Terima kasih, Diana. Oh iya, teman-teman semua. Karena malam ini adalah malam tahun baru. Coba lihatlah. Atasan malam tahun baru cantik yang baru aku beli ini. Apakah cocok untukku? Oh iya, aku juga membeli bebek untuk koleksi bebekku. Mengemaskan tidak? Teman-teman, ada apa dengan suasana hati kalian? Tidak apa-apa. Diana, kamu mengubah penampilanmu ya. Kok aku nggak biasa melihatmu seperti ini? Terima kasih. Iya, aku ingin penampilan yang baru untuk malam tahun baru. Cocok tidak? Oh iya, tadi pemain futbol memberikan pujian yang aneh padaku. Pus-pus. Masa begitu kata mereka? Diana, kamu tampak cantik dalam penampilan itu. Tapi tidak cocok dalam tim kita. Dan omong-omong ada perubahan di sekolah. Iya, ada pertemuan di kafe. Harusnya kami sudah sampai, tapi kami menunggumu. Apa sih maksud kalian? Teman-teman, apa yang sudah terjadi? Ayolah Diana, lihat aja nanti. Kita akan ditegur karena terlambat datang. Astaga, kalian merusak suasana hatiku. Maya, serius kamu keren sekali. Terima kasih Diana. Anak-anak, bapak ingin kalian bertemu dengan bapak polisi George. Kekacauan di sekolah ini sudah berakhir. Kalian dalam masalah anak-anak nakal. Teman-teman, polisi itu tampan juga. Iya, itu benar. Pirang, apa kamu menyukai polisi itu? Tidak, aku tidak menyukainya. Aku hanya memuji dia. Dia tidak mendengar. Halo, George. Kami pernah bertemu sebelumnya. Apa dia itu pria normal? Dia itu tegas sekali. Aku tidak mengerti kenapa ada polisi di sekolah kita. Kita baik-baik saja. Karena informasi kita terlalu banyak. Ais, aku takut ada polisi di sini. Tawarkan aja kopi latte padanya. Kenapa enggak kamu aja? Ya, kamu aja. Kamu kan pintar merayu. George, mau minum kopi latte? Iya, pesanan pertama gratis lho. Dengar ya, kalian jangan dekat-dekat dengan polisi. Mungkin kamu staff cafe, tapi permintaannya sama. Dan dengar ya, Ais, terkadang kamu juga nakal. Ah, dasar ular. Teman-teman, berbaliklah. Ada yang akan dikatakan oleh George. Kamu akan berbalik, pizza. Pizza? Kamu juga dengarkan baik-baik ucapannya George. Jadi, anak-anak, aku ada di sekolah kalian setiap hari dan akan kuawasi semua kesalahan kalian. George, salah satu dari mereka mencuri iPhone-ku. Kamu bisa menemukan pelakunya? Ya, kurasa bisa. Pak Mike, aku dengar soal iPhone. Bapak bilang ada yang mencurinya. Bapak menjatuhkannya di toilet. Benar kan? Iya, benar. Loren, kamu jangan sombong ya. Duduklah dan dengarkan hal yang disampaikan padamu. Pak George ada di depan kalian. Bapak dan Pak George ini berteman. Ya, mulai hari ini akan ku terapkan disiplin dan keamanan di sekolah kalian. Keren! Kita akan dijaga oleh polisi, George. Kita dijaga dari siapa? Lagipula semuanya aman-aman saja. Iya, aku senang sekali ada polisi bertugas di sekolah kita. Teman-teman, kita harus berteman dengan polisi. Semua akan baik-baik saja. Kulihat matanya bagus sekali. Sekarang tidak akan ada orang luar yang bisa masuk ke sekolah ini, bahkan teman kalian. Apa? Kenapa dia menunjukku? Betul sekali. Smiley sering membawa temannya ke sekolah. Apa maksudmu? Katakan pada teman-teman kalian bahwa mereka tidak diizinkan masuk ke sekolah ini. Ini adalah kebahagiaan. Administrator akan merasa lebih baik sekarang. Halo, apa-apa baik? Astaga, Timur. Apa dia mengincarmu? Tidak. Kamu yang dalam masalah. Kamu itu terlambat. Pak Guru Mike, apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa ada polisi di sini? Diana, kamu ketinggalan banyak hal. Kalau kamu tanya Laila dan Diana, mereka akan menjelaskannya. Diana, itu perubahan yang kami maksud. Mulai sekarang, polisi akan berada di sekolah setiap hari. Oh, begitu ya. Jadi anak-anak, kalian mengerti? George, kuantar kau untuk keliling ke sekolah. Anak-anak, jangan lupa dengan disiplin. Akan kuawasi kalian dimanapun kalian berada. Apa kalian semua mendengarnya? Tim kelinci, datanglah ke meja depan. Akan kami jelaskan bagian yang kalian lewatkan. Teman-teman, jangan lupa disiplin. Wow, ini jenis perubahan yang tidak pernah kubayangkan. Aku juga begitu. Aku tidak bisa berkata-kata. George tampan sekali. Iya, tapi dia itu sangat tegas. Ini baru pertemuan pertama. Dia hadir untuk kita semua. Teman-teman, lihat penampilan Diana. Dia kan seorang vegan. Pizza, ice, hai. Pesan empat kopi latihan. Dan wortel segar. Teman-teman, kopi latte. Ada apa dengan kalian? Baik, teman-teman. Tunggu ya. Kami ketakutan. Iya, George akan ada di sini setiap hari. Rasanya aneh deh ada polisi di sini. Memangnya kenapa? Sekarang kamu akan diam setiap hari? Kamu tahu? Ini baru hari pertama. Lalu kita bisa berteman, kan? Ya, udahlah. Yang penting adalah semua orang bersikap baik. Itu aja. Kami harap begitu. Mari kita tanyakan dia sekarang. Kenapa tiba-tiba Diana si vegan datang ke sekolah berbaju motif macan tutul? Dan itu sama sekali bukan vegan. Diana, kamu bilang kamu aktivis hak hewan. Kamu menentang penggunaan bulu hewan. Tapi sekarang kamu pakai topi dan tas bulu. Diana. Ya ampun. Aku tahu. Aku akan dapat pertanyaan seperti itu. Teman-teman semua, ini adalah topi bulu imitasi. Tasnya juga sama. Ini baju rajut. Motifnya saja yang macan tutul. Jadi tidak ada masalah, kan? Tapi itu tetap akan mengganggu seseorang. Diana, jangan pakai motif macan tutul lagi. Kamu tidak cocok bersama kami. Apa, Nastia? Diana, kembalilah memakai pakaian khas kelinci. Wah, ada kucing ya? Motif macan tutul cocok untuk... Ya, hei Timur. Kuperingatkan untuk terakhir kalinya. Dia itu milikku. Jangan macem-macem. Ya ampun. Aku mok sekali dengan hal itu. Para pemain basket juga mengatakan itu. Pus-pus. Hei, Smiley. Dengar ya, Smiley. Kalau kamu perlakukan aku seperti kucing, maka akan aku perlakukan kamu seperti anjing. Kamu mengerti? Aku ini bukan kucing. Aku manusia. Dan aku merasa sedih sekali karena itu. Maaf, sayang. Aku hanya bercanda saja. Eh, jangan berantem. Nanti George ke sini. Dia berteriak pada kita karena tidak disiplin. Berapa lama kami harus menunggu untuk bisa rumah? Jangan bercanda seperti itu, Smiley. Aku sama sekali tidak suka. Baiklah, sudah cukup. Tidak akan kulakukan lagi. Begini ya orang yang bilang menyayangi hewan. Itu mengerikan. Memakai bulu macan tutul adalah penodaan. Apa para katak? Penodaan apa? Kalian pakai warna hijau. Itu kan warnanya katak. Itu juga penodaan. Sementara aku hanya memakai motif macan tutul. Diana, tenanglah. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Teman-teman, ayo ambil kopi lati kita. Kopinya sudah dingin tuh. Ayo kita pergi. Baiklah, teman-teman. Kita harus pergi ke kantornya George. Kita harus berteman dengan dia. Caranya bagaimana? Kenapa? Aneh sekali. Nah, dasar katak payah. Kalian bodoh sekali. Kita beritahu dia siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Lalu dia akan bersikap baik pada kita. Aku mengerti, Pirang. Kamu mau melapor pada polisi dan membocorkan semua tentang murid-murid di sini. Dan kamu pikir dia akan memaafkan kita atas semua kesalahan kita? Aku rasa tidak. Aku tahu. Dan aku benar-benar menyukainya. Dia pria yang tampak. Dengar ya, Pirang. Menyukai George adalah ide yang sangat buruk. Baiklah, ayo teman-teman. Ayo. Ini dia, BB ke-7 dalam koleksiku. Jadi, teman-teman, maukah membantuku menulis permohonan dan memasukkannya dalam amplop ini? Penggemar kita. Ada masalah, Diana. Berapa banyak permohonan yang harus ditulis? Satu, dua, atau mungkin sepuluh ribu? Maya, yang banyak. Yang banyak, ya. Diana, akan aku bantu. Tapi janji ya, kita nggak akan pernah melihatmu pakai motif macan tutu lagi. Bajunya indah, tapi bukan warna kita. Wow, kalian juga bilang begitu. Jadi, kamu pikir aku ini harus pakai warna merah muda, biru, dan putih? Itu aja, begitu. Diana, kamu juga pakai ungu dan kuning. Baiklah, mari tulis permohonan untuk penggemar. Nah, itu lebih baik. Dan satu hal lagi ya, teman-teman. Kalau tidak suka warna gelap padaku, Maya dan Nastia juga harus merubah mengecat rambutnya menjadi warna birang. Iya, Diana. Lalu, berubah merah muda atau biru? Nggak, nggak. Aku pernah mengecat warna itu. Aku nggak akan menukarnya dengan apapun. Tapi itu juga bukan warna kesukaanku. Baiklah, teman-teman. Aku cuma bercanda. Ayo, tulis permohonannya. Teman-teman, aku dan Maya harus mengakui sesuatu, nih. Maskop. Harus nunggu berapa lama lagi? Apa? Apa itu seperti dugaanku? Kalian berpacaran dan kami tidak tahu tentang hal itu. Apa kalian sudah kehilangan akal? Nggak gitu. Aku mau menceritakannya pada kalian. Maya ingin beritahu, tapi nanti aku nggak sabar menunggu lebih lama lagi. Aku nggak bisa sembunyi perasaanku pada Maya. Kami ini pasangan, kami pacaran. Ini keren, teman-teman. Selamat ya. Terima kasih ya. Jadi kalian nggak marah? Kita harus merayakan ini. Giana, nanti sepulang sekolah, kita harus pergi ke rumahmu, ya. Baiklah, kita ke rumahku. Tapi hanya bila kalian membantuku mengisi amplop ini. Ini kulakukan karena aku ingin membuat penggemarku merasa senang. Itu aja. Iya, kami akan membantumu. Jadi, teman-teman dan juga maskot, tolong tulis pada penggemar bahwa mereka yang paling keren dan sangat menakjubkan. Dan semoga impian mereka semua terwujud di tahun depan. Nah, setelah selesai, kalian harus memberikan tanda tangan. Sudah habis atau masih ada amplop lagi? Aduh, teman-teman. Aku masih punya ribuan amplop. Ada sekotak penuh di lantai bawah. Halo, George. Menjaga pintu masuk sekolah, ya? Aku berjaga agar orang asing nggak ada yang masuk. Iya, banyak orang asing yang masuk ke sini. Tim Klinci dan para pemain basket sering membawa teman ke sini. Tapi, ini di antara kita saja, ya? Tim Klinci dan pembaskan tidak akan membawa siapapun ke sini. Akan aku jaga sekolah ini. Kalian dengarkan, dia punya suara yang keren. Dia sangat percaya diri. Iya. Kau tahu, George? Kami adalah pemandu suara katak. Kami murid paling baik dan teladan di sekolah ini. Aku Pirang. Aku kapten dari tim katak. Stella, kamu berlebihan. Bersikaplah biasa saja. Jangan kecintilan begitu. Baiklah, anak-anak. Mari berkenalan. Pak Mike sudah menceritakan tentang kalian. Keren. Kuharap dia memberitahu hal-hal yang baik. Anak-anak, ini jam pelajaran. Kalian tahu harus di mana? Ada, di dalam kelas. Dasar para katak. Ngomong-ngomong, teman-teman. Sepertinya pacarku marah padaku karena melakukan ini. Tentu saja, kamu tidak bisa memuji. Karena kamu pria payah. Sepertinya kamu harus belajar cara memuji dariku. Sudah cukup, teman-teman. Kamu nanti dapat masalah. George ada di sekolahan. Iya, sekarang kita tidak boleh lagi pamer. Hai, para pemain basket. Kami ada latihan sekarang. Dima, kamu menghindari aku ya? Kamu menghindari kami ya? Semakin kalian mengejar kami, kalian semakin membuat jengkel. Dima, ada apa? Kamu sudah jatuh cinta dengan orang lain ya? Kostya, kamu sudah tidak tertarik padaku. Ada masalah apa ini sebenarnya? Wah, pertengkaran kekasih di sini. Ini bukan pertama kalinya. Pemain futbol menjauh dari pacarnya sendiri. Sepertinya aku tahu harus bicara apa. Teman-teman, ucapkan pus-pus-pus pada pacar kalian. Apa? Apa mereka tahu? Mana aku tahu, Dima? Dengarkan aku, pus-pus. Kami bukan Diana. Kami akan segera datang dan kalian akan mengerti, para pebasket. Sudah cukup, kami yang bisa saja. Hei, pebasket, kami ada latihan. Seharusnya kalian pergi sekarang. Ayolah, jangan tertawakan hubungan kami. Lihat diri kalian sendiri. Kami ini pebasket, Kostya. Atau kamu ingin memukul mata seseorang sekarang? Mau pamer ya, Smiley? Asal kamu tahu, Dima memanggil pus-pus pada Diana hari ini. Kostya. Apa? 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 Jadi itu masalahnya. Ternyata kalian menggoda gadis lainnya. Apa hubungannya denganku? Itulah Dima, dia masih melakukannya. Kostya. Hei, jadi kita latihan atau tidak? Tidak ada latihan hari ini pemain futbol. Ayo keluar cepat. Sisakan Dima dan juga Kostya. Sudah teman-teman, Jors di sana. Jangan pada ribut. Tepat di pintu keluar kita. Aku tidak peduli dengan Jors. Tidak boleh ada yang menggoda Diana. Kamu tahu itu. Pada Diana ku tepatnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Beragilah dari sini. Kami ada pertunjukan di sini. Maka kami akan ikut pertunjukannya. Kamu ikut, teman-teman. Teman-teman, jadi empat lawan dua ini. Iya teman-teman, empat lawan satu kedengarannya tidak bagus. Dima, kamu kemana? Jadi siapa yang menggoda? Ayo cepat jujur. Teman-teman selesaikan dengan tenang soalnya ada Jors di sana. Dima yang melakukannya, tapi dia temanku dan aku akan mendukungnya. Kalian dengar tidak? Dia itu membela aku. Dia akan menyerah pada kita. Teman-teman, aku mohon, jangan berisi kalau kalian ribut. Iya, jangan berisi. Bagus sekali, teman-teman. Kita sudah mengisi seratus amplop. Ini dia, tim Klinci. Lailah, dengarkan aku. Aku akan mengomeli Diana sekarang juga ya. Kita sedang melindungi hewan terlantar. Dia malah memakai bulu macan tutul. Hai, Klinci. Berhenti. Ya ampun, kita lupa. Harus ke meja depan. Ayo, sekarang kita ke sana. Diana, kami dengarkan kalian, teman-teman. Hari ini kamu lucu sekali, Diana. Simpan senyummu hanya untuk smiley. Kamu itu, Diana. Kami mencoba mengumpulkan dana untuk hewan terlantar, malah memakai bulu macan tutul seperti itu. Itu tidak normal. Dan kamu menyebut dirimu seorang vegan. Luar biasa. Tidak ada yang bisa kukatakan lagi. Apa aku boleh mengatakannya pada mereka? Maya, jangan berteriak ada Jors di situ. Dengar ya, administrator. Terserah kalian mau menyampaikan peraturan yang Pak Mike sampaikan. Dan kami lewatkan pemberitawannya. Berhentilah membicarakan bajuku. Ini adalah bulu imitasi. Kalau tidak percaya, silakan kalian sentuh saja. Bukan masalah. Seseorang bisa saja mengira itu bulu sungguhan. Kalau kamu seorang vegan dan aktivis hak hewan, kamu tidak akan memakai baju itu besok. Ya ampun, aku muak dengan kalian berdua. Apa kalian punya masalah? Tidak, George. Kami tidak punya masalah. Aku dengar keributan. Sudah kubilang, ada disiplin di sekolah ini. George, kami cuma membicarakan bajuku. Motifnya macan tutul modern atau tidak? Tapi para tikus-tikus itu bilang ini jelek. Administrator. Ah, kami akan selesaikan sendiri, George. Ini urusan para gadis, George. Baiklah, anak-anak. Tapi tolong jangan berisik. Hei, anak-anak. Kenapa kalian semua di tangga? Anak-anak, kalian menempatkan orang lain dalam bahaya. Tangganya bisa ruguh. Aku? Iya, gerusnya kamu. Ayo kita pergi. Administrator, gimana? Kami boleh pergi enggak? Kalian bebas pergi. Dan bersikaplah yang baik. Baiklah, teman-teman. Ayo kita pergi. Kalian semua jangan berani berpendapat tentang penampilanku hari ini, ya. Diana sudah muak sekali hari ini. Ingat ya, kalian tidak ada hubungannya dengan penampilan kami. Kalian mengacaukan suasana hatinya, Diana. Oh, oh, oh. Kami telah mengacaukan suasana hati, Diana, ya. Apakah kamu berpakaian seperti kucing agar para pria bisa menggodamu? Apa Kostya juga menggodamu, Diana? Zelina, kamu santai aja. Kostya sama sekali enggak menggoda aku, kok. Tapi Lauren, pacarmu, Dima menggoda aku. Sepertinya dia sangat menyukai baju motif macan tutulku ini, deh. Kayaknya kamu harus ke toko dan membeli jubah macan tutul, Lauren. Apa? Jubah macan tutul? Itu sudah menyinggungku. Tenang aja. Besok kita belanja bersama dan beli baju motif macan tutul. Untuk apa kalian menatapku seperti itu? Minum aja, minuman coklat hangat, dan juga kopi latte kalian. Mereka pasti merasa iri. Pizza, kami pesan hindangan penutup. Baiklah, Diana. Jangan khawatir. Besok kamu harus mengikuti cara pakaian kita, pakaian tim klinci. Oh, teman-teman. Aku berpenampilan baru hari ini. Baju motif macan tutul. Dan coba tebak, semua orang tidak menyukai penampilanku. Menurut kalian gimana penampilanku? Ketik pada kolom komentar, ya. Sukai videonya, berlangganan salurannya, Klik loncengnya, dan tunggu serial terbaru dari kami. Sampai jumpa. Dadah! Sub indo by broth3rmax